Digelar di tengah pandemi, Pilkada terancam dengan banyaknya pihak yang terpapar corona. Tercatat sejumlah komisioner KPU Pusat dan daerah, serta sedikitnya 60 calon kepala daerah dinyatakan positif corona. Pemerintah bergeming dalam menegaskan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Imbauan sejumlah kalangan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi corona ditanggapi pemerintah. Melalui jurubicara kepresidenan, Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Serentak tahun 2020 di 270 daerah tetap digelar 9 Desember 2020. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah minta penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Pendekatan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar juga harus dilakukan. Sebelumnya imbauan untuk menunda Pilkada datang dari sejumlah pihak. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengimbau Pilkada bisa ditunda jika sulit menerapkan protokol COVID-19. Imbauan untuk menunda Pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus pesan Nadatul Ulama dan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tak hanya itu, sejumlah kepala daerah juga sempat meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali pelaksanaan Pilkada selentak 2020, apalagi di kawasan zona merah. Saat ini sedikitnya 60 calon kepala daerah dinyatakan positif corona oleh Satgas Penanganan COVID-19. Tak hanya itu, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner Pramono Ubaid juga terpapar COVID-19 dan sedang isolasi mandiri di rumah dinas. Tak hanya pejabat KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir juga positif terpapar COVID-19. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Sibolga dan Sekretaris KPU Kota Sibolga yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 juga telah menjalani isolasi mandiri. Tim Libutan AY News melaporkan. Dan untuk membahas pelaksanaan Pilkada 2020, kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat siang, Mbak. Sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Pak Ganjar kemarin sempat menyatakan khawatir ataupun juga meminta dipertimbangkan kembali dengan pelaksanaan Pilkada. Kalau Pak Ganjar sendiri setuju ditunda atau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan, Pak? Tidak ada sekarang pilihan setuju atau tidak, karena keputusan dari pusat sudah berproses dan keputusan terakhirnya adalah setuju dilaksanakan. Maka debatnya sudah selesai buat saya, berarti dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan, ada risiko yang sebenarnya kita sudah tahu. Sehingga yang mesti dilakukan sekarang adalah antisipasi terhadap potensi risiko yang akan terjadi. Keusulan saya, proses masih ada, tahapan masih ada, acaranya masih ada, maka lakukan semua secara virtual. Maka cara ini yang saya kira bisa sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya penularan-penularan dan menghindari kerumunan. Baik Pak Ganjar, dari 21 wilayah yang menggelar Pilkada di Jawa Tengah, ada berapa wilayah yang masuk di zona merah? Ada beberapa ya. Sebenarnya yang merah yang sekarang menjadi perhatian utama adalah Kota Semarang. Maka Pak Wali Kota kemarin juga sudah diwawancari beberapa media, Pak Hendi, saya kira sikapnya bagus, tunda oke, tidak tunda oke. Karena memang beberapa sebenarnya agak diuntungkan. Beberapa daerah di Jawa Tengah, ini kalau Semarang Kota kan memang merah ya. Yang lainnya itu sudah kuning, sudah putih. Nah mungkin di situ agak aman. Cuma yang diuntungkan kayak Kota Semarang itu kan calonnya tunggal, lalu ada Boyolali tunggal, lalu ada lagi Kebumen tunggal, lalu kalau tidak salah Wonogiri apa ya. Itu beberapa yang sifatnya tunggal-tunggal ini sebenarnya menguntungkan. Sehingga bisa diangkat umpaman ya. KPU, Bawaslu, semua dari penyelenggara bersepakat dengan pemerintah. Kasih aja ke televisi, sehingga setiap hari akan ada orang nonton TV, debat-debat mereka, kemudian dinilai. Yang kedua, menggunakan medsos. Atau menggunakan akun-akun yang disepakati, yang didaftarkan ke KPU, umpaman di Youtube masing-masing. Sehingga sudah bebasin aja mereka kampanye tiap hari. Kalau kamu mau mendukung saya, nggak perlu rame-rame, kita ketemu silahkan kemudian tanjiri, subscribe di Youtube saya. Terus kemudian follow IG saya, follow medsos saya. Saya kira itu kan cara baru. Saya kira ini bagian dari adaptasi agar kemudian tidak bertabrakan dengan kondisi real yang memang nggak di daerah-daerah tentu membahayakan. Maka di daerah-daerah seperti itu kami penyelenggaraan terus. Berarti Pak Ganja tidak menyarankan adanya kampanye terbuka ataupun menggelar konser musik seperti yang kemarin sempat keluar dari KPU ya Pak ya? Yailah, masa konser. Wah ini silahkan Mbak, hari ini aja kami lagi dibully habis-habisan karena di Kota Tegal ada wakil ketua. DPRD menggelar kondangan Mbak, pakai musik lagi. Aduh, ini kami lagi dibully hari ini. Maka saya sampaikan kemarin, jangan ada konser-konser. Konsernya juga dipindah virtual aja. Jadi artisnya tetap bisa dan semua mengikuti, kan asik gitu. Baik, jadi usulnya memang sebaiknya diharapkan tahapan-tahapan pilkada ini kan dilakukan secara virtual ya Pak Ganjar. Nah bagaimana kemudian nasib warga yang berada di misalnya wilayah-wilayah yang masih sulit sinyal atau bahkan warga yang tidak memiliki gadget misalnya? Ya sebenarnya ada banyak media kan yang daerahnya tidak ada sinyal dan sebagainya ada radio. Pokoknya dielektronikan saja. Wah memang kondisinya itu lagi tidak normal kok. Kondisinya ini buminya lagi sakit. Jadi kondisi alamnya lagi seperti ini ya. Jadi situasinya memang tidak memungkinkan. Maka suka tidak suka atau mau tidak mau kita pindah. Pindah cara, ya kan pindah ruangnya, terus kemudian tetap acaranya berjalan. Tapi pindah. Pindahnya kemana? Ke virtual. Maka terhadap daerah-daerah seperti itu, umpama mau dilakukan sangat terdatas dan dengan ketat. Kalau tidak itu pada risiko. Mungkin nilai demokrasinya akan berbeda. Tapi apa boleh kata? Apa boleh dikata? Karena kondisinya memang seperti ini kan. Kalau kemudian kita akan masih nawar-nawar lagi pada kondisi-kondisi seperti itu, solusinya akan sulit. Kecuali ya, nanti ada yang cukup ahli, bisa menjelaskan, mau ngomong-ngomong saja. Kalau pertemuannya boleh, silakan. Maksimum 50 orang, umpama. Tapi dengan jarak begini, kalau tidak tertib, kepala daerah atau aparat penegak hukum boleh membubarkan, maka itu akan bisa membantu juga. Maka pengawasannya akan cukup ketat ya. Meskipun ada ekses-ekses, mungkin bisa like and dislike. Tapi sebenarnya kontrol-kontrol seperti itu bisa dilakukan. Karena situasinya bukan situasi yang normal. Maka kalau ketidaknormalan itu muncul, ya harus diterima kondisi itu. Demi kesehatan dan keamanan, kan? Lalu apa yang harus diawasi ataupun dicermati dengan adanya perpindahan sistem ke virtual ini oleh penyelenggara pilkada, Pak? Ya, penyelenggara pilkada memang harus berimajinasi bahwa sekarang yang mesti diawasi adalah konten-konten yang muncul di dalam medsos. Contoh, oke medsosmu mana yang mau dipakai, silakan didaftarkan. Terus kemudian diawasi di situ. Terus kemudian masyarakat, silakan follow baik-baik ke situ, banyak-banyak, silakan. Terus kemudian, silakan berdebat di situ. Kan menarik, Pak. Terjadi penyampaian, terus kemudian dijawab sana. Nah, job team susahnya jawab, virtual semuanya. Tapi kalau ada kata-kata yang haters, yang menyinggung Sarah, tidak sesuai dengan nilai Pancasila, langsung saja kita bekerjasama dengan providernya di blok, gitu. Kan? Sebenarnya cara-cara itu enak. Kita itu sekarang lagi diajak untuk, yuk kita move on yuk, pindah yuk ke dunia virtual yuk. Maafan nggak, gitu kan? Karena situasinya seperti ini. Kalau masih pakai kerumun-kerumunan, enggak lah, enggak. Udah deh. Itu bahaya. Jangan ambil risiko. Maka tadi kalau disampaikan kan, berapa calon yang hari ini positif, berapa penyelenggaraan positif, mbak, saya juga di Jawa Tengah terjadi, mbak. Klaster Bawaslu namanya ya, di Boyolali, itu cukup banyak. Maka saya coba kontak dengan Bawaslu Jawa Tengah, apa yang bisa kami bantu? Apakah perlu kita edukasi, perlu adanya proteksi dengan APD, atau barangkali ketika mungkin harus melakukan coklat dan sebagainya. Bisa nggak ya, virtual, gitu ya. Saya sih sebenarnya mengusulkan, ini saatnya voting, e-voting, gitu. Saatnya e-voting, tapi kayaknya waktunya tidak memungkinkan untuk membuat sistem itu, dan kita mesti trust betul, gitu ya. Jadi ya, kalau tidak... Ngomongin soal e-voting, Pak Ganjar, ya memang kalau tahapan kampanye masih bisa mungkin secara virtual ya, nah ini muncul kekhawatiran partisipasi masyarakat menurun karena takut datang ke TPS. Bagaimana, Pak Ganjar? Iya, itu sebuah risiko juga harus kita ambil, mbak. Kita terima saja kondisinya. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa hybrid ya, mbak ya. Hybrid orang boleh datang langsung, untuk nyoblos ya, dengan protokol yang ketat, waktunya diatur, gitu kan. Atau yang kedua, ya ini ya, enggak tahu memungkinkan atau tidak kalau kita menggunakan e-voting. Kalau e-voting kan bisa dari rumah, mbak. Bisa dari rumah. Memang ini perdebatannya panjang, sejak dulu saya masih di DPR, saya ikut membahas undang-undang pemilu, kita lobby-lobby. E-voting kita enggak percaya, karena pernah ada kelem hacking demokrasi saat itu kan, nyoblosnya A, keluarnya B, gitu. Kemudian terjadi distrust pada soal ini. Atau boleh enggak dipercaya bahwa pakai undangan, gitu ya, nyoblosnya di rumah, gitu ya. Pakai pos ya, Pak. Jadi itu tidak mudah, memang kita butuh percaya pada sistem itu. Tentu besok itu tidak akan sempurna, akan berbeda dengan ketika kemudian tidak ada pandemi. Tapi itulah risiko yang harus kita minta ketika. Ini memang harus kita laksanakan pada tanggal 9 Desember itu, gitu nanti. Kalau kampanye dan juga sistem virtual ini, bagaimana dengan celah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi oleh peserta pemilu sendiri? Apakah jauh lebih besar atau justru dapat diminimalisir? Ya, kalau kemudian dia mau dan kemudian potensi pelanggarannya ada di metros, pengawasannya, menurut saya, lebih mudah. Karena kita tinggal mentelengin monitor, setiap hari kita lihat, dan sempernya di situ, gitu aja kan. Terus kemudian kita lihat sanksinya apa, gitu ya. Baik. Kalau kemudian itu bisa diberikan lebih gampang. Baik, Pak Ganjer, melihat pada saat pendaftaran kemarin, masih banyak ya yang melanggar protokol kesehatan, membawa massa. Apa imbauan Anda kepada para calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah? Tidak hanya calon kepala daerah, Mbak, tapi partai politik pengusung atau mereka yang perseorangan juga para pengusungnya. Jadi, Alhamdulillah, saya komunikasi kok dengan teman-teman partai-partai, termasuk yang di Jakarta. Nah, kapan itu kan ada pertemuan ya, antara eksekutif, terus kemudian dengan sekjen-sekjen partai, dan sekjen-sekjen partai tujuh kok. Oke, kemudian kita atur, kita saling menjaga konstituen, karena itu sebenarnya elitnya. Tidak hanya calonnya, tapi pengusung dan pendukungnya ini menjadi elit. Jadi calon dan partai politik ini adalah elitnya. Inilah yang kemudian mesti kita lombakan. Kalau perlu KPU sekarang mendorong partai pengusung, partai pendukung sekarang dilombakan saja. Lombanya tidak harus dapat hadiah dong. Lombanya adalah, mana yang kemudian paling kreatif, mana yang paling inovatif, dia berkampanye, tidak mengumpulkan masa, bahkan kemudian konten perdebatannya adalah menyelesaikan pandemi. Baik dari politik kesehatan, sosial, ekonomi, bagaimana merecover, bagaimana mengedukasi warga untuk bisa taat, bisa sertif. Itu keren menurut saya. Jadi akan menjadi inovasi baru. Betul, ini adalah problem solver. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Ainyu Siang. Sehat selalu Pak Ganjar. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Yanwar Permadi, suami dari Bupati Bogor, Ade Yasin, meninggal dunia pada Kamis, pukul 1.40 dini hari tadi. Cenasah langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajang, Cibidong Bogor. Yanwar Permadi, suami dari Bupati Bogor, Ade Yasin, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor pada Kamis dini hari. Almarhum Yanwar Permadi menderita sakit kanker dan sempat dibawa ke Cina untuk pengobatan. Namun sejak bulan Februari lalu, seiring dengan memburuknya pandemi COVID-19, pengobatan dilakukan di tanah air. Kondisi kesehatan Almarhum Yanwar Permadi kian menurun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sudah hampir 8 bulan tidak ke Guangzhou. Nah, disitulah kemudian kanker menyebar ke hampir keseluruhan itu. Padahal terakhir Almarhum Ke Guangzhou itu profesor di sana yang menangani belian itu sudah menyatakan hampir klit. Almarhum Ke Understood Terima kasih telah menonton!